Tim Basarnas bersama TNI Angkatan Laut serta Pol Airut Polda Sulawesi Selatan terus melakukan pencarian korban KM Ladang Pertiwi II hingga hari keempat pencarian korban tenggelamnya kapal motor Ladang Pertiwi II masih sebanyak 31 korban yang ditemukan selamat dari 50 orang sementara 19 orang diantaranya masih dalam pencarian pencarian oleh tim gabungan juga diperluas dari sebelumnya 25 nautical mile kini menjadi 30 nautical mile dengan menurunkan 21 alut sista hasil Masini Hill dari 21 alut yang melakukan pencarian Masini Hill termasuk saya tadi melaksanakan kegiatan searching di wilayah yang tertera di dalam search atau wilayah pencarian Sarmip untuk hari ini bersama dengan Direktur Pol Air kemudian Karo Hops ya Karo Ops serta Bas Harnas hasil nihil kita menggunakan heli bel polisi 429 nah hari ini masih nihil dan akan kita lanjutkan besok pagi nah rencana untuk besok pagi jam jenya adalah di 06.00 juta semua saya sudah membagi hari ini besok untuk besok itu pencarian 30 nautical mile dikasih lebar dari LKK terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati